Halo guys, apa kabar? Di video kali ini saya mau ngebahas tentang gacha di game selain ISKI Memories. Sebelum kita menggacha, kita harus tahu apakah gacha sistem ini ada sistem titik. Oke, kita lihat dari sini ya, recruit detail dan drop rate ya. Ini kita bisa baca ya, dan di sini kita bisa dikasih tahu ya, ada juga character karakter dan juga detail-detailnya. Dan di sini yang saya mau kamu lihat adalah, use buzzer point to get great character. Ketika kamu recruit karakter, kamu akan mendapatkan 1 buzzer point untuk recruit itu. Jadi, kamu dapat 1 point dari 1 recruit dan 10 point dari 10 recruit. Dan kalau kamu bisa lihat ya, untuk penukaran 200 point, kamu bisa dapetin ini semua ya. Untuk 300 point, kamu bisa dapet Golem Elemental Colossus. Ini adalah yang 300, ini adalah yang protection. Dan kamu harus, sebelum gacha, kamu harus selalu lihat ya, dari buzzer point pool ini, dapetnya itu apa aja. Apakah dapet yang kamu mau. Dan kamu harus ready ya, kalau sampai ini tuh istilahnya tuh buzzer point adalah PT ya. Jadi kamu harus ready ya. Ini tuh battle character adalah 6 ribu, magic crystal. Dan juga protection character adalah 9 ribu. Jadi kamu harus ready untuk sampai ke PT. Kalau enggak, menurut saya jangan gacha. Dan kalau ini recruit kali 10, kita bisa mendapatkan karakter ke 10 guaranteed bintang 4 atau enggak ke atas. Minimal guaranteed bintang 4 ya, kalau misalnya kita gacha 10 kali. Dan di sini kamu bisa lihat ya, drop rate untuk recruit pertama dan sampai recruit ke 9 dari 10 kali recruit, itu tuh drop rate itu berbeda-beda. Tetapi, untuk karakter di recruit kali 10 yang ke 10, kita bisa lihat ada peningkatan drastis ya di bintang 4. Dan kalau saya lihat dari cara dia memisahkan recruit kali 1, recruit kali 10, saya enggak tahu sih. Tapi saya takutnya tuh recruit kali 1 itu, recruit kali 10 itu enggak sama kayak recruit kali 1 tapi dilakukan 10 kali. Karena ini tuh kayak dibedai-bedain ya. Terus terang saya enggak tahu. Jadi, kalau mau amannya menurut saya sih 10 kali recruit aja. Tapi pada akhirnya, menurut saya kalau misalnya kamu enggak cukup magic crystal untuk nyampe cukup buzzer point untuk karakter yang kamu mauin, mendingan enggak usah gacha. Nah, terus yang kamu harus tahu juga, buzzer point ini tuh bisa expire ya. Jadi, ketika related scout end. Scout itu artinya ya ini banner lah. Ketika banner ini end, buzzer point pun juga akan expire. Jadi, tidak ter-carry forward ke banner selanjutnya. Dan ketika expire, buzzer point akan menjadi seed of growth. Nah, kamu tahu enggak seed of growth itu apa? Nah, mari kita lihat. Seed of growth itu bisa ditukarkan oleh barang-barang di seed of growth buzzer. Kalau so far, saya enggak tahu ya bisa ditukarkan apa lagi enggak. Tapi yang so far yang saya tahu hanya ditukarkan dari sini aja. Dan kalau kita lihat, pertukaran buzzer point dan seed of growth, kalau itu pertukarannya adalah 1 banding 1. Berarti, untuk mendapatkan semua grindstone ini, kita perlu menghabiskan 90 magic crystal loh. Dan kalau kita lihat, ini tuh semua barang-barang yang kita bisa farm dengan menggunakan stamina ya. Jadi, tentu saja seed of growth itu sangat tidak worth it ya. Jadi, maka dari itu, jangan sampai ada buzzer point kita yang tertukar menjadi seed of growth. Ini kalian harus hati-hati. Dan kalau kalian mau lihat lebih jelas lagi di dasar pool, kalian bisa pencet ini, trade ini. Kita pencet trade ini, kita bisa lihat ya dapatnya apa aja. Tadi kan cuma tulis-tulisan doang. Enggak begitu jelas. Nah, kita bisa lihat ada potretnya, ada ininya gitu ya. Jadi, ingat ya, battle character itu 6.000 dan protection character itu adalah 9.000. Jadi, maka dari itu, menurut saya, kalau kamu nggak bisa sampai PT, mendingan kamu simpen. Ya, kayak kamu main OPM lah. Black ticket nggak cukup. Jangan resiko ya. Karena kalau kamu resiko, nanti akibatnya kamu bisa pencet ini duluan. Jadi, berhati-hatilah sama sistem gaca. Oke, thank you yang sudah nonton. Sampai situ videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.